Pemirsa, pemerintah akan menyalurkan sebagian dana lokasi umum DAU 169 daerah yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada Desember 2016 dan Januari 2017. Rencana pemerintah ini mendapat tanggapan positif dari Wakil Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh. Ibnu Saleh saat ditemui wartawan usai menghadiri sidang paripurna penyampaian empat raperda di gedung DPRD Bangka Tengah mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dana lokasi umum DAU yang sempat tertunda penyalurannya tersebut. Rencananya, dana DAU ini akan digunakan untuk membayar kegiatan yang sedang berjalan di Bangka Tengah. Yang mudah-mudahan tidak di akhir Desember, mudah-mudahan di awal Desember sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dibayar oleh pemerintah. Macam mana di akhir Desember? Mayar Gawil di Gawil. Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Gafri Rahman, mengakui penundaan dana DAU sangat mengganggu jalannya pemerintah di Bangka Tengah. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan penundaan DAU tersebut diambil pusat dengan segala pertimbangan. Terus terang, saya bilang, itu menggagu. Tetapi bagaimanapun, kami ini kan sebagai pelaksana daerah, ya ada eksekutif, agar eksekutif, tentu tetap artinya bersama-sama kita memikirkan bagaimana supaya roda pemerintahan itu tetap jalan, dengan konsekuensi memang ada pengurangan-pengurangan yang kita lakukan. Ada penyusutan-penyusutan yang kita lakukan. Mau tak mau itu. Ada beberapa kejahatan, memang harus kita sementara, mungkin dialihkan ke 2017. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil langkah menunda dana DAU tahun anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar 19,418 triliun rupiah lebih. Penundaan penyaluran sebagian DAU tersebut hanya diterapkan kepada daerah dengan posisi kas yang tergolong tinggi. Sementara daerah dengan posisi kas rendah tidak mengalami penundaan penyaluran DAU. Sementara daerah dengan posisi kas yang tergolong tinggi.